Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan tentunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai Train Simulator 2019, utamanya bagi Anda yang sering mengalami first close. First close ini adalah kejadian ketika kita sedang membuka aplikasi ataupun game, lalu tertutup secara tiba-tiba. Sebelum lebih lanjut mengenai video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi video-video di edis saya selanjutnya. First close pada trace umum terjadi pada trend juga, dan umumnya yang sering saya jumpai adalah keluhan oleh user Train Simulator 2019. Pada kasus ini, sering terjadi crash secara tiba-tiba atau keluar game secara mendadak, seperti pada kasus saat driver mode atau sesaat setelah membuka rute. Untuk itu, saya mencoba menyampaikan faktor-faktor penyebab force close pada Train Simulator 2019. Di sini, saya hanya fokuskan penyebab force close pada TRS 2019 ya. Nah, untuk yang pertama, apa saja faktor-faktor penyebab force close, yaitu dimulai dari RAM atau bad hardware atau disk maksud saya yang penuh. Jadi, pada TRS 2019 juga akan mengalami force close ketika memori RAM itu penuh dan hard disk itu juga penuh. Jadi, dipastikan bahwa rekan-rekan memiliki hard disk yang cukup space-nya, artinya bisa menyisahkan sekitar 20% setelah diinstal, paling tidak untuk hard disk tersebut dan memiliki RAM yang cukup. Pada TRS 2019, untuk RAM yang direkomendasikan adalah 16GB dan minimum ada 8GB. Kemudian, yang kedua adalah bug yang terdapat pada aplikasi ataupun driver, sehingga teman-teman harus mengupdate Train Simulator yang ke SP yang lebih baru, karena setahu saya ketika SP1, Train Simulator 2019 cukup sering mengalami force close. Jadi, pastikan terlebih dahulu bahwa TRS 2019 Anda sudah terupdate dan juga sudah ada driver VGA yang terupdate juga, karena ini juga berpengaruh bagaimana driver VGA Anda untuk membaca game, sehingga perlu terupdate untuk VGA card, driver VGA card, dan untuk aplikasinya sendiri. Yang ketiga adalah tidak compatible ataupun missing defenses atau faulty, yaitu ketika konten yang digunakan terjadi missing defenses atau faulty, utamanya faulty atau missing defenses pada konten pull-in. Nah, beberapa kasus yang sering saya temui pada user adalah ketika mereka mendapatkan komponen root atau the router yang mengalami faulty pada faulty pull-in, sehingga ketika for close itu terjadi, itu bisa jadi karena konten pull-innya faulty, sehingga perlu diperhatikan lagi bahwa router ataupun konten yang diinstal tidak mengalami missing defenses ataupun faulty, utamanya pada pull-in. Selanjutnya adalah overheating atau perangkat Anda terlalu panas. Overheating ini sendiri terjadi ketika VGA card atau mungkin prosesor Anda mengalami overheat atau suhu yang berlebih, sehingga tentunya akan memaksa aplikasi tersebut akan tutup. Selanjutnya adalah antivirus scan atau antivirus mengertikan program trends. Antivirus itu tidak selamanya membaca sebuah fail secara benar, terkadang fail-fail yang mungkin bukan virus, dianggap virus sehingga menutup aplikasi. Ini seperti contoh ketika kita melakukan crack pada aplikasi, kita ekstrak, ketika antivirus itu terbuka atau dijalankan atau aktif seperti itu, crack aplikasi kita itu justru hilang atau terhapus secara tiba-tiba. Jadi ketika kita RAR atau UNRAR, itu tiba-tiba aplikasinya tidak ada atau mungkin tidak bisa jalan. Nah, ini adalah kemungkinan ketika terjadi pada Trend Simulator 2019. Aplikasi ini pada Trend Simulator 2019 ini membaca data dalam di Hardisk dan membuka data-data yang ada di Content Manager. Ditakutkan adalah ketika kita membuka Trends, antivirus ini membaca bahwa fail yang dibaca Trends ini adalah sebagai virus, sehingga dia men-scan dan menganggap virus dan melakukan virus-close pada Trend Simulator 2019, sehingga teman-teman bisa mencoba untuk mematikan antivirusnya terlebih dahulu apakah masih terjadi virus-close ataupun tidak. Selanjutnya adalah 4 langkah saat mengalami virus-close. Apa yang harus dilakukan saat terjadi virus-close pada Trends? Yang pertama adalah kita bisa melihat log atau show log. Pada menu ini, teman-teman bisa memilih untuk Content Manager, Developer, dan Show Log. Seperti pada contoh seperti ini, saya akan contohkan. Pada menu Manage Content, ketika terjadi virus-close, teman-teman bisa untuk klik Content Manager, lalu klik Developer. Kemudian bisa klik Show Log. Nah, pada log yang paling bawah adalah rekaman kejadian yang paling akhir. Jadi ketika teman-teman mengalami virus-close, silakan langsung teman-teman untuk membuka menu Trends Log atau Show Log ini. Supaya teman-teman tahu bagian aplikasi mana yang terakhir digunakan atau yang mengalami bug. Di sini teman-teman akan mudah menganalisa apakah nanti belum login Trends atau mungkin ada kesalahan aplikasi atau bug lainnya akan muncul di bagian sini. Sekarang di sini saya jarang menemui kejadian virus-close, jadi saya belum bisa mencontohkan virus-close atau kode virus-close di sini ya. Seperti itu. Oke, jadi yang paling bawah adalah kejadian yang paling baru, dan yang paling atas adalah kejadian yang paling lama. Seperti itu. Kita close saja. Kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya adalah preview asset atau beberapa asset, yaitu dengan cara content manager, pilih salah satu content, dan controller shift R. Saya mencontohkan kembali. Ketika terjadi forward scroll secara berulang-ulang, silakan teman-teman untuk memilih salah satu content. Konten yang bisa di-perview adalah konten yang tidak faulty atau tidak missing, karena kalau yang faulty atau missing itu akan tidak bisa untuk dibaca. Nah, mungkin bisa milih salah satu content saja. Misalkan di sini saya pilih papan larangan atau dari abadi ini, pen-perview asset. Ketika saya melakukan preview seperti ini, ini artinya bahwa game sebenarnya berjalan dengan normal, karena dia istilahnya step awal untuk memperlihatkan atau memunculkan objek. Jika pada preview asset masih terjadi force close, itu dipastikan bahwa game yang Anda miliki itu memang mengalami bugs atau rusak, sehingga perlu uninstall kembali. Nah, kalau bisa preview asset seperti ini, bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan yang lain seperti missing defenses, ataupun faulty, ataupun kejadian-kejadian yang harus kita selidiki selebih lanjut. Artinya, pastikan bahwa preview asset bisa digunakan. Jangan sampai force close juga terjadi ketika kita melakukan preview asset. Ketika terjadi force close pada preview asset, Anda harus melakukan uninstall atau reinstall kembali. Selanjutnya adalah check text manager. Nah, tidak ada salahnya untuk bagi teman-teman yang melakukan atau terjadi force close, itu gunakan juga untuk text manager. Nah, di sini saya membuka rute yang paling pendek saja agar lebih cepat. Di sini hanya untuk menunjukkan bahwa performa text dari transmulator ini memakan berapa persen dari CPU, memory, dan harddisk, dan GPU juga. Seperti itu, sehingga kalau terjadi full atau sampai 100 persen, itu sudah sangat lag dan bisa menyebabkan force close terjadi. Dan ini juga menyebabkan suhu menjadi panas. Seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari text manager. Kalau kita ingin membaca text manager seperti itu ya. Oke, di sini juga GPU-nya juga sudah terpakai hampir 100 persen ya. Kalau untuk trend simulator itu, dia akan membaca secara 100 persen. Jadi, performanya akan benar-benar dipakai gitu loh kalau GPU beda dengan prosesornya. Kalau prosesor itu pada trend simulator yang digunakan hanya sebagian saja, tidak sampai-sampai 100 persen di sini yang digunakan benar-benar GPU-nya. Jadi, saya sarankan bagi teman-teman yang ingin membeli perangkat untuk upgrade trend simulator 2019, silakan beli VGA card terlebih dahulu, kemudian bisa prosesor, lalu memori atau RAM-nya. Jadi, usahakan setelah itu bisa membeli SSD ya, bukan harddisk. Kalau di sini saya masih menggunakan harddisk, jadi agak lambat gitu. Oke, ini saya close lagi. Setelah kita cek text manager, tahap selanjutnya kita bisa untuk cek suhu perangkat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika text manager itu digunakan secara penuh, tentunya akan terjadi panas ya. Nah, panas ini kalau sudah overhead akan menutup aplikasi ataupun game yang sedang kita jalankan. Ini kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang banyak beredar di Google atau link-link yang lain. Teman-teman bisa mendownload dan bisa mengecek suhunya secara bersamaan ketika kita bermain trends. Selanjutnya adalah mengatasi force close pada trend simulator 2019. Ada berbagai cara dan pertimbangan berdasarkan kasus yang terjadi, tetapi di sini dibahas secara umum saja. Nah, yang pertama adalah scan database repair. Kemudian dari scan database repair itu, kita bisa melalui menu-menu seperti content manager, developer, dan rebuild database. Contohnya seperti ini. Pada menu ini kita klik manage content, kemudian developer, dan kita bisa melakukan rebuild database. Nah, di sini akan terjadi scanning data-data yang baru saja force close atau ketika kita terjadi force close, silahkan langsung gunakan scan database ini. Supaya data-datanya itu lebih tertata dan rapi. Mungkin bagi teman-teman, fungsinya apa sih? Scanning for database ini, repair seperti ini. Jadi, saya bisa jelaskan bahwa content manager yang ada di trend simulator seperti ini terdapat berbagai macam file. Ini kita ibaratkan sebagai sebuah rak buku yang ada dalam perpustakaan seperti itu. Ketika kita membuka buku atau mengambil buku dari sebuah rak, kemudian kita memasukkannya kembali secara cepat, terkadang itu terjadi tidak kerapihan terhadap rak-rak buku tersebut, terhadap susunan buku tersebut. Nah, karena kita menggunakannya atau kita mengambil dan meminjamnya. Ini sama halnya ketika kita menggunakan trend simulator 2019. Ketika kita membuka rute, kemudian kita juga menambahkan konten, kita menambahkan buku, kemudian kita juga membuka buku, seperti itu. Seperti halnya kita sedang berada di perpustakaan dan menambah atau mengurangi jumlah buku yang ada di perpustakaan, yang ada di rak. Sehingga perlu kita susun lagi agar susunan rak itu rapi. Kalau susunannya rapi, kontenannya rapi, berjajar rapi, itu akan lebih cepat dalam kita mencari atau mengidentifikasi sebuah konten. Itu akan lebih cepat kita untuk mengidentifikasi sebuah konten atau add-on di situ. Sehingga perlu adanya reboot database secara berkala. Menurut saya bisa dilakukan mungkin seminggu sekali atau paling lamanya 11 kali. Atau biasanya ketika terjadi update SP, itu akan reboot database secara manual, seperti itu. Tapi yang saya sarankan adalah diusahakan seminggu sekali atau satu bulan sekali untuk dilakukan reboot database agar data-datanya tetap rapi, tersusun rapi, dan akhirnya juga bisa mempercepat performa juga, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memaksikan bahwa tidak ada yang faulty, ataupun misdup, ataupun available for download. Ini sempat saya alami juga sama user-user saya. Yaitu ketika routernya, router saya itu waktu itu saya, saya cerita sedikit, itu mengalami faulty seperti ini, ada konten yang faulty seperti ini, ternyata menyebabkan trend is to force close. Utamanya bagi konten-konten yang double in, sehingga kalau teman-teman punya router ataupun konten, itu diusahakan untuk tidak faulty, tidak misdup. Kalau misalkan routernya itu ada yang misdup, silakan hubungi kreator routernya untuk minta bantuannya untuk mengirimkan. Nah, kalau router jadi faulty, teman-teman bisa melakukan delete aset, kemudian untuk mendownload ulang, kalau konten itu adalah pull in. Biasanya setelah kita delete dan download ulang, itu akan kembali menjadi modify. Untuk tutorial lebih lanjut mengenai faulty, kemudian available for download dan unknown, itu bisa teman-teman caksikan lagi di video saya sebelumnya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi untuk mengenai bagaimana mengatasi faulty, unknown, dan available for download tadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.